Salah satu sunnah Nabi SAW dalam hal puasa adalah tidak meninggalkan makan sahur meskipun dengan segelas air. Di dalam sahur terdapat banyak keberkahan. Di antaranya adalah, yang pertama, menguatkan fisik orang yang berpuasa sehingga mampu menunaikan ibadah puasanya dengan tuntas. Yang kedua, mendapatkan pahala itiba' atau mengikuti Nabi SAW. Yang ketiga, Allah SWT dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ya'ni, Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka dan para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka. Yang keempat, menyelisihi Ahlul Kitab atau kaum Yahudi dan Nasrani. Dan yang kelima, makan sahur membantu seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah lain di samping puasa. Karena manfaat dan keberkahannya yang sangat banyak, maka Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk tidak meninggalkan makan sahur. Anas RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bersahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Inilah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang patut diamalkan oleh setiap orang yang hendak berpuasa, yaitu menyantap sahur dan mengakhirkannya. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah puasa kita. Terima kasih telah menonton!